Halo bro and welcome back to fans enjoy team again dan kembali lagi dengan gue Irfan Herodin dan kali ini guys kita akan bermain PUBG Mobile lagi Tapi kali ini kita punya segmen yang sangat menarik yaitu kita bakal meniru sensitivitas pro player PUBG Mobile di seluruh dunia ya Jadi kita namain segmen ini yaitu tiru sensitivitas pro player ya Oke jadi kali ini kita bakal meniru pro player yang dari luar dulu yaitu Midas ya Server main, pahli kosish main hasil kia, dan Midas ke tutorial videos dekhe, dan sikhe Ego pirse abis sabi ko baat baat syukriya Midas channel pa visit karnik liye, God bless you all We team, only to, ya kakakak You alone, Midas you alone I know Are you, my wife? Nice One, no Wait Wait Here, 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 here Nice You're after and my promise penekrom, penekrom, zion, left penekrom HP1, my imprint, HP1 here, last, last HP1 oke tadi itu merupakan sedikit cuplikan gameplay dari Midas sebelum kita menuju ke gameplay gua dalam meniru sensitivitas Midas ini gua mau kasih tau dulu siapa itu Midas ya jadi kalau kalian belum tau gitu siapa si Midas itu gitu ya jadi Midas itu pro player dari Korea ya dia itu pro player yang jarang ikut kompetitif ya jadi dia jarang ikut turnamen gak tau mungkin dia pernah ikut turnamen atau dimana gitu ya tapi gua sering liat dia itu main biasa gitu ya nge-push conqueror si siapa top leaderboard nomor 1 ya oke kita yang pertama yaitu device-nya dulu ya device-nya itu dia pake iPad Pro 11 inch dan iPhone 8 Plus ya dan dia pake headphone sensacer IE80S gak tau gua headset HP itu tapi yang pasti headsetnya udah support 3dst round ya dan dia itu pemain 4 jari ya 4 finger player dan dia tidak pake gyro non gyro user ya dan dia itu historinya cukup banyak ya dia pernah di season 2 ke LJP yaitu peringkat kelima squad ya kemudian season 3 KRJP dia peringkat pertama season 4 KRJP peringkat pertama season 8 KRJP peringkat pertama 9 Asia season 9 Asia ranking pertama dan season kemarin ya itu 14 Asia ranking pertama ini rekor season 14 Asia kemarin itu cukup menegangkan soalnya banyak banget cheater ya guys gua ngalamin tuh ya ngepus ya di squad Asia itu susah banget guys sampai bintang 9 itu wah banyak cheaternya guys oke jadi itu sedikit biografi ya biografi midas ini gitu jadi kali ini gua langsung akan tiru sensitifitasnya nih ya oke gua udah berada di setting sensitifitas disini gua udah menyetting sensitifitas seperti midas ya jadi kalau kalian pengen niru juga pengen nyobain gitu ya kalian bisa niru settingannya di deskripsi ya jadi ntar gua ketik gitu ya sensitifitas midas gitu ya dan ini cocok banget buat kalian yang bukan user gyroscope soalnya dia nggak pake gyro ya dan disini gua nggak pake gyro juga ya disini gua matiin gyro nya ya di basic mana nah kita matiin jadi jadi agak susah gitu bagi gua soalnya gua gyro user ya jadi gua agak susah banget tapi kita bakal nyoba dan ya langsung aja mungkin ke gameplaynya let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton